Jadi hari ini aku mau build keyboard barebone 300 ribuan, yaitu keyboard CY Tester 68. Pada bagian depan box hanya terdapat tulisan CY. Langsung aja kita unboxing. Pada paket pembeliannya, kita akan mendapatkan keyboard barebone dan buku manual. Cuma itu aja sih, CY Tester 68 menggunakan layout 65%. Keyboard ini sudah hotswap universal 5 pin. Sayangnya masih not facing. Padahal tidak ada LED pada PCB-nya, jika dibuat shot facing pun tidak masalah. Walaupun barebone, namun kita sudah diberikan stabilizer sebanyak 4 buah. Kita coba bongkar stabilizernya. Stabilizernya ini masih stock, belum dilup sama sekali. Namun bagian bawah stemnya sudah rata. Langsung saja kita buka baut yang ada di keyboardnya. Untuk plaitnya menggunakan metal. Di antara angka dan huruf QRT, terdapat plastik untuk LED indikator. Kalian akan mendapatkan silicon dampener berwarna putih. Di bagian PCB-nya juga diberikan baut sebanyak 2 buah. Padahal biasanya baut di PCB terletak di bagian bawah. Namun pada CY Tester ini terletak di bagian atas. PCB-nya tersambung dengan kabel baterai, jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Di bagian bawah PCB terdapat switch on-off dan konektor baterainya. Socket yang digunakan pun sudah menggunakan hot shape socket. Sudah diberikan case foam, cuma tipis banget foamnya. Kualitas case-nya terbilang standar dengan ketebalan 2,3 mm. Pada bagian bawah case-nya terdapat 4 buah rubber fit. Switch on-off, dongle 2,4 GHz, serta slot baterai. Keyboard ini menggunakan koneksi 2,4 GHz menggunakan dongle yang ada di paket pembelian dan Bluetooth. Tidak bisa wired. Nah, sekarang kita rakit sekalian mode sedikit keyboardnya. Stabilizernya aku loop menggunakan Krytox 205 grade 0, agar suaranya tidak retel. Karena bagian bawah stem sudah rata, jadi aku hanya melakukan lubing untuk stabilizernya. Aku juga melakukan tempest mode sebanyak 3 layer pada bagian bawah PCB. Jangan lupa untuk memberi ruang pada tempest mode untuk bagian switch on-off dan slot baterai. Karena foam di bagian bawahnya terlalu tipis, jadi aku menambahkan PF foam setebal 2 mm yang sudah aku potong kecil-kecil menyesuaikan dengan bagian dalam case-nya. Kemudian aku timpa menggunakan foam bawaan. Jangan lupa memasukkan kabel serta lubang bautnya. Lalu kita pasang kembali konektor baterainya. Di bagian atas PCB, aku juga menambahkan PF foam 1 mm yang sudah aku lubangi pada bagian stabilizernya. Kemudian aku pasang kembali silicon dampener serta plate-nya. Dan pasang kembali bautnya. Terakhir kita pasang switch dan keycaps-nya. Untuk rakit kali ini, aku menggunakan Juic Black Ultimate. Dan keycaps-nya menggunakan DSH-Y. Switch-nya masih dalam keadaan stock tanpa loop dan film. Kalau sudah terpasang semua, keyboard-nya akan jadi seperti ini. Setelah itu, aku pasang 2 baterai triple A. Karena keyboard ini tidak memiliki built-in baterai. Langsung aja kita dengerin sound profilenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!